Sejeru Ningkitu, satu tas perai panjang Lebaran 2018, Kantor Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Samsat Jatinangor, Kabupaten Sumedang, digegakan ke warga Nubokakarep Mayar Pajak Kendaraan. Antayan wajib pajak, karena panti isuk-isuk mulat tepika berang. Samalah saking reyana numayar pajak, warga ngarantai tepika luar hangan, turta tepika buruan kantor Samsat. Warga ngegegekan unit pelayanan pendapatan daerah atau Samsat Sumedang, anu mukadei pekemiskamari, satu tas perai panjang Lebaran 2018. Reyana wajib pajak, kandung nge-derik-derik satu tas perai Lebaran, ngebalukarkan pihak Samsat Mukapangladen di luar hangan, anu udaganana ngarojong wajib pajak sangkan bisakaladenan, sagemblengna, turta hentelila ngadago lantaran antaian kacida panjangna. Kepala Kantor Pusat Pendapatan Daerah Sumedang, Ateng Kusnandar Netelakun, ilah harna jero sapwe ukur genep ratus orang anu mayar pajak. Tapi satu tas perai panjang Lebaran ayuna, jero sapwe na pihak na mampu ngaladenan 1.200 orang, samalah lewi pisak itu. Minang kata reka piken merepangladen anu panghadena, samsat Sumedang, muka pangladen wajib pajak, tepika peti. Lianti Kitu sama mehpangladen dibuka, rea warga nungarantai diharapun lawang ansup samsat. Yang biasanya wajib pajak itu sekitar 600 wajib pajak, ya sekarang kemungkinan ini bisa mencapai hampir 1.200 orang wajib pajak. Untuk itu kami mengarahkan, satu buah mobil samsat keliling dan juga untuk pelayanan salusat kendong. Dan juga kami di Kecamatan Simalaka juga memberikan pelayanan untuk samsat kendong juga. Diki Guntara, Bandung TV Terima kasih telah menonton!